Apakah sekarang saat yang pas untuk membeli pemain atau kita harus nunggu dulu karena pemain ini bakal lebih unzlok lagi harganya? Nah, di video kali ini gue bakal jelasin kira-kira kapan waktu yang pas untuk membeli pemain dan kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan ketika mau membeli pemain agar ketika kita beli pemain, pemainnya itu nggak malah merosot unzlok gitu. Jadi kita beli di harga yang terbaik. Kita langsung ke videonya. Let's go! Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya di Bobo Channel ya teman-teman ya dan sekarang masih saatnya market crash dan ketika market crash seperti ini, hal yang paling sering ditanyakan adalah bang, kapan sih waktu yang pas banget untuk membeli pemain? Ketika market crash sebelumnya juga kita sampai bikin video untuk kira-kira kapan sih kita bisa membeli pemain? Apatau sekarang atau harganya masih bisa turun lagi? Karena kalau, ya gue paham sih guys ya, karena ketika kita beli pemain terus kemudian harganya itu turun Wah, itu sih sakit banget ya guys ya, sakit bro. Makanya gue ketika beli pemain itu gue jarang banget check market maksudnya check market untuk pemain yang gue beli, tapi untuk check market sih hampir setiap hari ya check marketnya Tapi kemudian ketika gue beli pemain, gue nggak pernah check harga pemain yang sudah gue beli sebelumnya Jadi ya, ya nggak nyesek-nyesek banget guys, tiba-tiba udah turun banyak gitu Jadi kalau saran gue sih ketika kalian beli pemain, jangan pernah check harganya lagi di market atau di pasar Karena itu akan mengganggu psikologi sekalian guys ya, jadi jangan dicek, udah biarin aja kalian nikmati pemain baru kalian ya Nah, disini sebenernya sih gue udah rugi lumayan banyak ya, ketika gue kemarin tuh beli USB itu di harga berapa? 111 juta, eh 118 juta, kemudian untuk start market tinggal 80 jutaan, dan itu sih lumayan rugi ya, tapi ya it's okay gitu, nggak apa-apa Karena emang gue pake ya USB ini, dan gue sih niatnya pengen jual USB juga mungkin nanti karena gue dapet Ronaldo ini Jadi ketika mau jual lagi, baru gue cek harganya, ternyata itu udah turun banget, makanya gue masih tahan sampai sekarang Nah, kemudian, ya, kemudian ini USB ini udah mulai naik nih harganya nih Kemarin dia udah sempat sampai 70-an, pokoknya 70-an juta ini udah di harga biru, kalau nggak salah ya Gue kemarin sempat cek juga, dan sekarang 80-an juta udah di harga yang biru, dan itu kita tinggal tunggu saja Ini mungkin bakal naik lagi sih, kayak DBL kemarin kita dapet dari market pick token DBL kita dapet dari market pick token itu harganya 30-an juta, sekarang udah mulai naik di harga 40-an juta Ya, walaupun masih biru banget, kemarin sudah sempat merah banget, tapi ya tetap aja masih biru-biru juga ya Dan sekarang kita bakal bahas kira-kira kapan sih waktu yang pas banget atau waktu yang bagus untuk membeli pemain Jadi ketika kita bisa dapet di harga yang paling rendahnya Kita bakal lihat ya di striker, karena menurut gue striker itu yang paling kacau guys Striker, keeper, itu kayaknya yang paling murah ya, yang paling turun harganya Kalau kalian ada pendapat lain, silahkan tulis kulit komentar Posisi apa yang ketika market price kemarin harganya itu unzlok banget Nah, ini contohnya ada Martinez, ada Ronaldo ya Kalau Ronaldo ini kita nggak usah bahas lagi guys, udah pasti turun lah harga pemain baru Yang tadinya bagus banget, udah kira-kira banyak pemain gratis ya Jadi kemarin itu banyak banget ya, banyak banget faktor yang membuat market crash Ini pandangan gue pribadi, yang pertama itu adalah market pick token Jadi market pick token itu kan kemarin reset yang Rp6.000, yang ini Bentar, mana ya Bukan yang ini bro Nah, perpanjangan waktu extra time, market pick token Kita lihat dulu, itu kan kemarin reset ya, yang Rp6.000, yang ini Yang top 50, itu kemarin kan reset Nah, ini bakal di reset lagi dalam 24 hari, kalau nggak salah ya Event ends in Wow, kita harus kumpulin sih guys ini guys Ini bahaya banget ini kalau kita ketinggalan ya 24 hari lagi ini bakal habis Eh, reset lagi dan bakal habis di 28 hari Dan ketika ada market pick token, otomatis pemain yang didapatkan di market pick token Itu kemungkinan besar bakal dijual Bahkan, gue pun nggak bisa dijual Karena kemarin biru banget ya, Messi Messi, gue dapet Messi bro Gue dapet Messi dan harganya lagi biru banget Jadi gue nggak bisa jual guys Tapi yaudahlah, oke Nah, kemudian Market pick token adalah salah satu faktor yang membuat market crash teman-teman ya Karena banyak dapet pemain bagus atau pemain offer tinggi Dan dijual Nah, otomatis kalau banyak yang jual Itu market itu pada biru Biru itu tandanya banyak yang jual ya Ada biru, ada merah Mungkin teman-teman yang baru banget main FC Mobile belum tau Jadi gue jelaskan lagi Ada garis biru Ya, ada garis biru di sini Ya, garis biru di kartu pemain Dan ada garis merah Kalau garis biru itu berarti ada yang mau jual Ya Kebalikannya, kalau merah itu ada yang mau beli Nah, ketika market pick token Itu nggak ada yang mau beli bro Semuanya jual Jadi kemarin itu sempat Garis merah itu nggak ada Nah, itu yang dinamakan market crash itu Garis merah itu menghilang dari lane Menghilang dari market Dan kemudian Birunya itu membeludak Banyak banget birunya Dan itu yang membuat market crash Ya, salah satu faktornya adalah market pick token Dan faktor yang kedua Itu ada di Hall of Legends Kita lihat Hall of Legends Kenapa striker itu yang paling anjok harganya? Ya, karena Hall of Legends bro Ini gue belum mainnya hari ini Tapi nggak apa-apa lah Kemarin disibuk banget bro Gue nyampe rumah malam ya Jadi kemarin gue nggak live Itu karena Ya, karena jalan-jalan sih guys Nah, kita lihat di koleksi icon Maaf, tinggal dari icon aja Nah, pemain-pemain ini Itu bisa kalian dapetkan secara gratis ya Ada Ronald Tapi yang low OVR-nya ya Ini kan high OVR nih 101 Kalau low OVR itu Kalau Ronald Nazari itu di 98 Van Persi Ada kan Van Persi Van Persi nggak ada bro Adalah pokoknya guys ya Van Persi ya CF Nah, itu kita bisa dapetkan itu Di koleksi icon guys Nah, di koleksi icon ini Nah, ini kita bisa dapetkan secara gratis Dengan cara kita shuffle disini Nah Ada kita dapet Ronald Nazario Misalkan kalian Incer Van Persi nih Incer Van Persi disini Nah, atau nggak Incer siapa ya Incer Ronaldo deh Yang paling banyak di Incer ya Incer Ronaldo Nazario Nah, kemudian Ketika kalian mendapatkan Ronaldo Nazario ini Otomatis tracker yang kalian mau Yang kalian pake sebelumnya Dijual dong Kayak gue sekarang nih Gue pengen jual Eusebio Kenapa? Karena gue udah pake Ronaldo Nazario yang 98 Daripada Daripada pemain tuh nggak kepake Ngaragu duetnya pake Ishak Jadi gue mending jual aja Tapi Ketika ada Ronaldo Nazario ini Kita dapetkan Sudah banyak orang-orang sebelum kita Yang menjual striker mereka Karena sudah mendapatkan Ronaldo ini Pertama kali Dan banyak yang mendapatkan ini Di hari pertama Ini udah selesai di hari pertama Itu banyak banget Makanya di video sebelumnya Gue kasih saran kalian Untuk mempersiapkan hal-hal Sebelum ada tim B Sebelum tim B rilis Kalian wajib banget Mempersiapkan beberapa hal Agar kalian disaffel di awal-awal Itu sangat Sangat menguntungkan Dan niatnya Dan mungkin ya Ini kemungkinan Kemungkinan itu market crash itu Bakal terjadi lagi Ketika tim B itu dateng Dan banyak yang dapet Fundersar Ada fundersar 97 Kalau nggak salah Low OVRnya Atau fundersar yang gratisan Itu OVRnya 197 Sedangkan yang tradable Itu harganya Yang high OVR Bukan selalu tradable ya Yang high OVR itu Di angka 100 OVRnya Dan itu kemungkinan Keeper yang bakal jadi sasaran Karena fundersar Gratis Keeper yang ada Yang dipakai sekarang Itu dijual semuanya Itu ya Kalau kemarin kan Striker karena ada Ronaldo Nazario Dan mungkin Kemungkinan besok ini Yang jadi inceran warga-warga FC Mobile Itu adalah si Fundersar 97 Atau fundersar 100 Bro Gitu Jadi market crash itu Terjadi karena beberapa faktor Kalau kayak gini Dipengaruhi oleh beberapa faktor Yang kadang sih IA aja Yang iseng ya Event baru Nah apalagi Apalagi sekarang OVR-OVR udah 100 plus Bro Nah itu makanya OVR-OVR yang rendah Itu mulai Hancur harganya Nah kemudian Kapan bang Kapan Kita bisa beli pemain Nah menurut gue nih Ini udah mendekati Waktu yang pas banget Untuk membeli pemain Ketika kalian sekarang Butuh banget pemain Kalian udah bisa beli sekarang Nah harganya udah mulai Merah lagi Salah Kita lihat salah Nah salah kemarinnya Itu di harga 90 jutaan Sekarang untuk High price-nya High price-nya Itu sudah di angka 101 juta Itu menurut gue sih Kalian bisa ambil di Harganya yang paling kurang Di 92 juta Untuk sekarang-sekarang Tapi Ada tapi-nya Kalau kalian masih nonton Kalian beruntung Tapi Nanti di team B Hall of Legends Ada lagi Kemungkinan Market cash yang akan terjadi Dan itu wajib banget Kalian ketahui Mungkin Mungkin akan naik Beberapa juta Tapi nanti ketika ada Team B Hall of Legends Itu kemungkinan juga Bakal turun lagi Karena ada banyak Pemain icon gratis bro Itu kemungkinan-kemungkinan Yang bisa terjadi Di market FC Mobile Untuk membeli pemain Sekarang sudah bisa beli Sekarang sudah bisa beli Kita cek nih Kita cek Sudah bisa beli Kalian Cuman Kalian kalau pengen Dapatkan lowest price-nya Kalian bisa tunggu dulu Tunggu sampai tanggal 8 Mending kalian tunggu Tanggal 8 Apakah tanggal 8 Itu bakal anjlok lagi Kalau lebih anjlok lagi Kalian bisa tunggu Atau kalau udah mulai naik Kalian langsung beli tanggal 8 Itu sih Jadi mending Nunggu team B Hall of Legends Kalau sekarang udah butuh Yaudah beli Boleh gitu Tapi Tapi kalau yang masih Kayak misalkan nih Bear quiz nih Ini kayak gini Jangan dibeli guys Ini kalau beli di harga terrendah pun Ini masih bisa turun banget Masih bisa turun banget Cuman disini kan gak mentok nih Ini gak mentok sebenarnya Tapi EA tuh kadang bisa jebolin nih guys Jebolin ke bawah Gue pernah soalnya Gue pernah itu Hold itu Halan kalau gak salah Gue tungguin 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 Udah di lower price nih Tiba-tiba ada event baru Atau reset itu Jatuh lagi Kacau Jadi gitu temen-temen Kalian hajib banget Tunggu dulu Nah kecuali Kalau pemain-pemain kayak gulit gini Kalau gulit kan Price nya itu kan Standard Stabil banget bro Jadi kalian gak perlu khawatir Untuk si gulit ini Ya turun seberapa pun sih Bakal Bakal bounce back gitu Bakal naik lagi harganya Kayak Messi gue Santai aja Kayak Messi Ronaldo gitu Santai aja Kalau kalian masih hold Pemain-pemain kayak gini sih Menurut gue pribadi ya Itu bakal bounce back lagi Harganya bakal naik lagi Makanya gue santai aja sih Messi ini Tenang aja Ya gak malupun gak naik Yaudah lah Gak apa-apa guys Untuk menghibur diri ya Jadi seperti itu Temen-temen ya Jadi memang Kita gak ada yang tau Kapan market test itu bakal Balik lagi Dan kapan market itu bakal stabil lagi Cuma kita bisa mengira-ngira Kayak netan AK Kayak gini Full biru Jangan dibeli dulu bro Jangan dibeli dulu Kalau sudah mulai Ada kemarin siapa ya Kita ke CB deh Gue kar Soalnya gue lagi cari CB guys Siapa ya Gue lupa lagi Pemain gue kayaknya Lucio 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 Tadi Lucio Ini udah Ini ya udah merah banget Dan ini mulai Mulai merah banget nih Birunya tinggal dikit-dikit nih Nah kalian bisa ambil Coba di harga terendah Yang ada di market 96-900 Nah itu bisa nih Karena dia udah mulai tipis banget nih Kita lihat base-nya Base-nya pun udah mulai tipis banget Nah kayak gini boleh nih Tapi tetap hati-hati Dan disini sudah mulai landai kan Lucio udah mulai landai Kalian boleh beli Siapa tau harganya Setelah kalian beli Naik Dan ketika naik 10-20 juta Jual Gitu ya temen-temennya Jadi ketika birunya itu Udah mulai tipis Itu buat baru kalian beli Kalian shutterback gini kan Beda sama Lucio ya Jangan dulu bro Ya walaupun cuma satu sih Jangan dulu lah Belum ada merahnya Tapi kalau Lucio udah ada merahnya bro Belum ada merahnya kayak gini Jadi ya lumayan aman Walaupun gak aman banget Lumayan aman Gak aman banget Nah jadi seperti itu Kalau serangku sih mending tunggu tanggal 8 Tunggu tanggal 8 Ada tim B Hall of Legends Itu bakal merusak market lagi Atau enggak Kalau memang dia merusak market Ya kita harus tunggu lagi Sampai market itu bener-bener normal Tapi kalau dia gak merusak market Ya sudah Kalian bisa beli Bisa beli pemain kalian Gitu Ya Jadi seperti itu Next video Gue bikin apa Silahkan kalian komen di kolom komentar Temen-temen ya Jadi seperti itu temen-temen ya Ada tim B Ada market pick token Karena market pick token ini Mungkin ada beberapa pemain Yang belum beli Belum ambil bro Ya Gue aja kemarin baru ambil Eh enggak sih Gue ambil hari pertama guys Ambil hari pertama ya Mungkin ada beberapa pemain FC Mobile Atau user FC Mobile Itu belum ambil market pick token bro Belum ambil market pick token ya Ini yang gratisannya Berarti kita bisa ambil lagi sih Varyas Mivoki Kalau Konorel Koronel Nah market pick token ini Bener-bener ngaruh banget guys Di Di market FC Mobile ya Ini 1200 Gue baru ambil sekali Ini Yang top 50 Gue belum ambil Karena yang Belum ada pemain lagi guys Kita belum gaca-gaca lagi ya Jadi seperti itu ya Tanggal 8 Itu nanti Tim B Hall of Legends Itu bakal Muncul Jadi kalian persiapkan saja Apakah dia bakal Merusak market atau tidak Ya No one knows ya guys ya Ini seperti itu Tinggal kalian tunggu Tinggal tanggal 8 Kalau memang itu masih merusak market Ya kalian tunggu sampai stabil Kalau memang itu membuat harga market tinggi lagi Atau enggak merusak market Ya kalian bisa beli pemain kalian Atau pemain insuran kalian Yang ada di FC Mobile Semoga info ini bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya See you